Selamat datang di podcast Tolak Miskin, Detik Finance. Media sosial hari-hari ini isinya kalau nggak saham-saham-saham, cuan-cuan-cuan. Ini jadi fenomena baru buat dunia pasar modal, detikers. Selaras sama pasar modal Indonesia yang sekarang lagi dibanjiri investor lokal yang mayoritas adalah kalangan milenial. Tapi sayangnya orientasi para pemain baru ini adalah kayak instan alias kayak mendadak tanpa dibekali sama yang namanya pemahaman yang cukup soal pasar modal dan juga seluk beluknya. Kalau kata pemerhati dan praktisi pasar saham nih Desmond Wira, fenomena ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang bikin orang cari sumber pemasukan lainnya. Sayangnya banyak orang yang berpikir pasar saham ini adalah jalan pintas buat mendapatkan uang dan kekayaan dengan mudah. Padahal nggak kayak gitu ya detikers ya. Bahkan nggak sedikit juga yang ngomong panjang lebar di media sosial pas harga saham lagi naik-naiknya, tiba-tiba banyak muncul pakar dadakan tentang saham. Nah memang penambahan investor retail yang baru ini adalah kabar baik sebenarnya buat dunia investasi Indonesia. Tapi ternyata ada efek sampingnya juga yang bikin geleng-geleng kepala detikers. Saat ini di media sosial ramai kita telusuri ada berbagai macam keluhan dari investor yang nekat beli saham atau investasi saham dengan menggunakan uang panas. Mulai dari uang hasil pinjaman online, nilep uang arisan, sampai mereka rela untuk menggadaikan surat tanah juga BPKB mobilnya. Bahkan ada yang pakai uang modal nikah dan akhirnya rugi, nggak tahu deh apakah jadi nikah akhirnya apa nggak. Tapi di media sosial ada yang ngaku sampai minjam ke 10 aplikasi pinjaman online katanya sampai angkanya tuh 170 juta. Ada juga yang beli saham KF dengan pakai uang arisan dan juga uang titipan ibu-ibu PKK. Ini agak ekstrim ini detikers ya. Jadi mereka mengandalkan semua cara buat bisa beli saham. Tanpa ada pengetahuan yang dasar dan juga yang komprehensif tentang saham yang mereka beli. Nah para investor baru ini terlalu percaya diri sampai berani pakai uang panas buat beli saham. Padahal itu haram hukumnya di dunia investasi. Kalau kata Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fauzi, setiap investasi itu mengandung risiko termasuk saham juga. Makanya investor harus hati-hati sebelum yang namanya mengambil keputusan buat beli saham apa. Dan jangan sekali-sekali pakai yang namanya dana yang bersumber dari pinjaman atau utang atau yang namanya uang panas ya detikers ya. Nah kalau ditelusuri, fenomena ini terjadi karena efek media sosial yang lagi booming membahas rekomendasi saham. Kebanyakan dari mereka mulai jadi korban rekomendasi ini yang dibilang menyesatkan karena gara-gara rekomendasi para influencer yang merekomendasikan saham. Padahal sangat penting buat para investor saham baru ini mendapatkan edukasi yang benar dulu tentang investasi saham. Bahkan kita tahu kalau investasi saham itu sampai ada sekolahnya, sekolah pasar modal namanya. Jadi seharusnya mereka harus sudah punya bekal sendiri terkait strategi jual dan beli saham ini sampai dengan risiko dalam berinvestasinya itu harus paham dulu. Baru mereka boleh terjun kalau mau dihitung-hitung ya. Dan sebaiknya investasi itu juga pakai dana lebih bukan pakai duit panas. Dana lebih ini adalah dana yang benar-benar nggak lo pakai buat hal-hal yang lain dan nggak dibutuhkan dalam waktu dekat. Kalau uangnya dibutuhkan untuk robot misalnya atau beli rumah atau pernikahan atau dana yang dipakai untuk sesuatu yang mendesak itu jangan sekali gunakan untuk dana investasi. Kenapa? Karena pergerakan saham di pasar modal itu sejatinya nggak bisa diukur. Makanya kalau beli saham pakai duit panas kayak misalnya duit-duit yang tadi gue sebutin itu, risikonya saham yang dibeli itu belum tentu. Kasih kita keuntungan sebelum utang misalnya uang panasnya itu jatuh tempo. Nah akhirnya kalau misalnya itu kejadian akhirnya kita kelabakan gimana cara bayar utang yang sudah jatuh tempo tadi sementara keuntungan yang kita canangkan dari hasil beli saham ini belum kesampaian. Belum lagi ada yang namanya bandar di pasar modal detikers. Bandar ini sebenarnya dibutuhkan memang di pasar modal tapi kadang-kadang nih dia bisa berubah wujud jadi bandit yang bisa menjerat kita. Nah biar nggak terjerat sama yang namanya perangkap bandit dan makin paham sama yang namanya seluk-beluk di pasar modal, kita tanya aja langsung sama pakarnya, praktisi dan inspirator investasi Indonesia sekaligus penulis dari buku Bandarmologi Ryan Philbert. Kita telpon sekarang. Mas Rian, ini kan lagi ramai di media sosial banyak orang-orang investor baru ini atau kita sebutnya investor newbie lah ya yang terjun ke pasar modal tanpa buta, dengan buta nih dengan kondisi buta alias nggak terlalu paham soal seluk-beluk di pasar modal. Nah mereka ini jadinya ada banyak juga yang udah kasih testimoni di media sosial bahwa mereka akhirnya boncos gara-gara ngikutin yang namanya arus investasi di pasar modal yang ternyata sedinamis itu. Nah dari fenomena ini, ramai-ramainya investor baru ini yang beli saham kemudian akhirnya boncos karena juga nggak benar dalam penerapan investasinya. Mas Rian gimana ngelihat fenomena ini mas? Iya, sebenarnya mau ngapain dalam hidup ini kalau nggak punya pengalaman biasanya boncos pak dan bisa mati juga. Contoh sederhana kita nggak bisa nyetir mobil, tiba-tiba pakai mobilnya metik, nggak metik, pakai manual terus port pula. Nah udah ini kan seperti yang namanya pasar modal itu kan naik dan turunnya kan boleh dibilang dinamis ya. Selama dari jam 9 sampai jam 4 sore itu kan harga bergerak per detik ya pak ya. Betul. Maka kan itu seperti kita naik mobil Ferrari tapi baru hari pertama langsung naik Ferrari kan. Nggak bisa nyetir lagi. Jadi analogi seperti itulah yang terjadi pada semua teman-teman dengan segala jenis kemudahannya untuk membuka rekening. Kita di tahun 2020 mengalami kenaikan 55% dari jumlah investor pasar modal tertinggi sepanjang sejarah dari tahun 1970. Di satu sisi ya, yang buka rekening ini kan bisa jadi cuma karena nonton startup. Bisa jadi karena dia tahu tiba-tiba ada Tesla. Dia bisa jadi karena dia mengidolakan oleh salah satu orang di Indonesia dan dia pamer mengenai aplik rekeningnya dia. Dia buka rekening saham dan lain sebagainya. Dia terinspirasi. Tapi kan itu yang menjadi dua sisi ya. Jadi pedang bermata dua. Jadi ya ini menjadi kerja keras PR-nya bersama ya. Baik regulator, baik sekuritas, baik influencer, baik edukator. Ya harus bekerja dengan baik kalau mau. Bukan jadi bad campaign bagi 55% penambahan baru ini tiba-tiba mereka kan rugi nih. Betul, betul. Ruginya cuma 100 ribu tapi teriaknya serasa 200 miliar. Ruginya 1 juta rasanya kayak hidup berakhir. Tapi benar juga ada yang hidupnya berakhir. Betul, betul. Dengan cara dia kan ada ikan rumah kan. Betul, betul. Jadi ya yang begini-begini itu sebenarnya kesalahan bersama dan kebenaran bersama sih kalau saya bilang. Oke, tadi Mas Rian sempat mention juga bahwa banyak juga yang nggak sadar ternyata karena rayuan para influencer misalnya sehingga mereka akhirnya terbujuk buat beli saham sementara terjun ke pasar modal sementara tidak dibekali pengetahuan yang mendalam terkait saham yang mereka beli ini. Jadi buat para calon-calon Hanji Piong yang baru nih Mas Rian, ini mereka cara menyikapinya gimana supaya nggak tergoda sama yang namanya rayuan-rayuan kayak gini? Sulitnya adalah semua orang itu pengen cepat kaya tapi dia tidak punya skill dan punya impian yang tinggi tapi tidak mau belajar ya. Jadi memang saya sih agak sulit ya bicara begini nih setiap kali marketnya picking up itu begini-begini selalu terjadi gitu. Saya sudah berada di pangkar 17 tahun. Ini adalah suatu fenomena. Dan kalau dia bilang, oh ini fenomena yang baru. Saya nggak melihat fenomena yang baru ketika waktu itu harga pertambangan batubara naik luar biasa di tahun 2008 yang nyangkutnya dari saham-saham batubara. Hari ini saham-saham teknologi naik itu seperti kita melihat zaman awal tahun 2000-an sebelum terjadi tech bubble di Amerika. Saham-saham farmasi naik ya ini sudah pasti dianggap sebagai salah satu saham yang mungkin sangat menarik karena adanya vaksin tanpa kita melihat realitanya kan. Jadi begini-begininya itu sama kayak orang beli batubacan, lalu tiba-tiba lihat antorium sangat bagus, tiba-tiba ikutan investasi. Ini adalah teori evolusi mas. Jadi nggak bisa yang akan bertahan adalah yang memang nggak kapok dan mau belajar. Yang kapok ya mereka rekeningnya mati sendiri. Oke, jadi mereka akan seleksi alam ya? Iya, jadi ini yang penting kan gimana caranya agar kita jangan jadi orang yang ikut terseleksi kan gitu ya. Betul, betul. Itu yang menjadi tantangan semua orang. Tapi ini adalah teori evolusi yang tengah terjadi. Artinya buat mereka yang saat ini sudah terlanjur nyebur ke dunia pasar modal, investasi saham, apa sih pengalap bekal yang mereka harus dapatkan sesederhana mereka harus ngapain Mas Rian? Supaya mereka tidak terjebak begitu? Begini, sederhananya gini. Pertama ketika masuk pasar modal jangan siap untung tapi siap rugi, siap nggak? Oke, itu satu hukum ya? Pertama, itu satu hukum gitu, siap, jangan siap untung tapi siap rugi. Wah, saya nggak siap Mas Rian, berarti udah jadi evolusi pertama ya? Setelah dia siap rugi, pertanyaannya adalah jangan menggunakan, apakah Anda menggunakan uang panas atau uang dingin? Wah, saya uang dingin, oke aman, lanjut. Wah Pak, saya pakai uang panas, ah, udahan. Wah, nggak bisa Pak, saya ini kata teman saya, udah kalau kata teman nggak susah. Berarti evolusi tahap kedua dilewatin kalau dia pakai uang dingin. Setelah tahap kedua dingin itu dan ternyata dia rugi, dia harus bicara. Oke, saya ini bego. Saya harus belajar. Pakai jurus apa ya? Saya paling cocok. Nah, carilah ilmu bela diri terbaik buat dia dong. Betul, betul. Beli diri buat Mas, misalnya jangkauan tangan Mas panjang. Saya nggak. Saya pendek, kecil, saya berarti lebih banyak main, lebih baik kaki aja. Atau saya ternyata jago meeting, ya kan, karena badan saya keker. Yaudah, saya lagi cari ilmu bela diri terbaik. Dimana ilmu bela diri terbaik tidak pernah sama bagi semua orang. Jadi pada akhirnya belajar itu adalah setelah dia melewati ya rangkaian kegagalan yang pertama. Jadi mau tidak mau, tidak bisa apa-apa. Nah, toh terbukti gitu kan. Sebuah channel edukasi yang memang tidak pernah memberikan rekomendasi, tidak lebih laku dibandingkan channel yang selalu memberikan rekomendasi kan. Betul, betul, betul. Ya, kenapa? Karena orang yang mau belajar, juga ada orang yang mau cepat kaya. Nah, Mas Rian tadi sempat singgung juga soal ilmu bela diri yang paling bagus buat mereka bisa hadapi yang namanya dunia pasar modal ini. Dan kita tahu juga dari buku yang ditulis sama Mas Rian, Bandarmologi, bahwa ada yang namanya bandit di pasar modal. Tentang bandit di pasar modal ini boleh jelasin nggak Mas Rian? Biar orang itu bisa, terutama buat investor newbie, biar bisa mawas diri begitu. Baik. Pertama, saya pengen bilang bahwa bandar itu nggak jelek. Oke. Bandar itu adalah market maker. Market maker itu adalah membuat pasar menjadi sehat. Kalau pasar nggak ada market makernya, itu seperti semua toko emas tutup di Indonesia. Mau jual emas ke siapa? Ya, ya, ya. Jadi terjadi pertumpahan darah, loh. Bisa tiba-tiba saya lagi butuh uang, saya tinggal teriak-teriak. Saya tanya, siapa mau beli emas saya di ujung? Di harganya 1 gram dengan harganya 100 ribu. Itu pertumpahan darah. Kenapa? Karena nggak ada market maker-nya. Oke. Jadi, bandar pengumpul kadang-kadang nggak salah. Pendistribusi tidak salah. Tapi, bila dia beritikad buruk, jadi salah. Oke. Emasnya dijual pakai emas palsu. Separuhnya diganti dengan tungsten. Tiba-tiba jadi masalah. Nah, itulah bandit. Nah, bandit di pasar modal dan bandar di pasar modal. Modalnya sama-sama tiga. Satu adalah dia punya masa yang banyak, tapi dia salah gunakan. Dua, dia punya uang. Dia sangat banyak, tapi dia salah gunakan. Tiga, dia punya saham banyak, tapi dia salah gunakan. Jadi, kalau yang paling repot, punya uang, punya masa, punya saham banyak, dia salah gunakan tiga-tiganya. Nah, itulah bandit yang sebenarnya. Jadi, ciri-cirinya menjadi seorang bandit dan ataupun menjadi bandar itu sama. Ya, itu yang tiga tadi. Punya uang sangat banyak, punya masa sangat banyak, punya saham sangat banyak. Jadi, kalau Anda bertemu dengan salah satu dari tiga kriteria ini berbicara mengenai saham, dan sepertinya kok kayaknya tidak cocok dengan hati nurani Anda, tiba-tiba Anda dengar dia tiba-tiba ada jadi serakah, itu berarti sudah setengah salah. Hati-hati. Ya dong, saya tiba-tiba orang, influencer, masa sangat banyak, 700 ribu subscriber, gitu ya. Tiba-tiba saya ini ngomonginya perencanaan keuangan, tapi saya gaya hidupnya mewah. Apa ya? Saya belum pernah dengar seorang perencanaan keuangan gaya hidup mewah. Ya dong, tiap hari dia pakai mobil-mobilnya sport lah, sport. Habis itu dia ngebut-ngebut. Apa cukup smart cara dia menginterpretasikan? Berarti kan, kok kayaknya agak kurang kongruen ya? Nah, kalau nggak kongruen harus hati-hati. Jadi logika-logika berpikir kayak gitu harus dilatih ya, Mas? Iya, itu susah loh. Itu perlu waktu loh. Apalagi kalau Anda serakah, udah tambah parah. Jadi soal bandit ini, butuh waktu buat mereka yang saat ini terjun ke pasar modal, terutama buat mereka investor baru, butuh waktu, karena ada hal-hal yang harus kita kenali dulu, sehingga paham bahwa wah ini adalah bandit nih, ada bandit nih di sini, ada bandar nih di sini nih. Jadi harus kayak gitu ya, Mas? Screeningnya ada beberapa cara. Pasar modal tidak sesusah itu kalau Anda mau membuka mata. Kita bisa lihat bahwa yang namanya pada akhirnya yang kita beli itu adalah saham, saham adalah perusahaan. Anda bisa lihat, kok perusahaan ini kelihatannya kayaknya hari ini saya baru dengar namanya, kok tenor sekali ya? Kenapa dia bisa tenor ya? Kok ini perusahaan BOMS sih? Tapi kok dulu-dulunya rugi, hari ini kok tiba-tiba jadi rame sekali ya? Ini kenapa orang ada di sini ya? Nah itu kan menjadi pertanyaan yang tidak kongruen ya? Betul. Nah itulah yang menjadi ciri-ciri itu bisa salah alamat. Itu ciri-ciri lagi ada banditnya atau lagi ada sesuatu yang tidak benar. Anomali atau abnormal condition. Oke, oke, oke. Jadi harus pinter baca kondisi cuacanya istilahnya. Kalau misalnya cuacanya lagi anomali harusnya itu jadi satu alarm ya mas buat kita ya? Betul. Jadi saya pengen mengutip dari bukunya itu orang salah baca buku. Kalau dia bilang Warren Buffett itu punya pegangan adalah security analysis dari Benyamin Rahab. Sebenarnya Warren Buffett itu punya buku pegangan yang kedua. Judulnya adalah Common Stock Uncommon Profit. Philip Fisher. Common Stock Uncommon Profit itu artinya apa? mendapatkan suatu keuntungan yang tidak biasa dari suatu hal yang biasa-biasa saja. Nah ini tuh yang kita bisa pegang bahwa Common Stock Uncommon Profit ini kok bisa ya? Nah ini tuh yang orang kadang-kadang gak mau. Orang maunya adalah Uncommon Profit from Uncommon Stock. Iya, iya, iya. Gitu. Ini yang salah. Oke, oke. Mas, terakhir deh mas buat mereka nih yang saat ini sedang berselancar istilahnya di pasar modal supaya bisa supaya bisa tetap semangat untuk investasi di pasar modal dan bisa menghindari yang namanya jerat-jerat bandit ini. Oke. Semua orang yang bertahan di pasar modal itu bukan karena dia banyak ilmunya. Tapi karena dia pasti punya satu ilmu yang dipegang. mau technical analysis, kek mau fundamental analysis, kek mau quantitative analysis, kek mau big data analysis, kek oke, gitu loh. Kalau sudah cuma katanya si A kata grup si B nah ini udah salah sebenarnya. Karena apa? Karena udah tidak punya suatu dasar analisa kan adanya adalah katanya kan. Katanya tuh bukan ilmu itu bukan ilmu itu gak ada namanya katanya. Oke. Oke. Jadi harus analisi sendiri belajar sendiri Ada dasar analisanya. Ada dasar analisanya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mas Rian sudah mau direpotkan. Iya. Jadi gitu detikers. Semoga buat kalian semua yang sekarang masih bergelut di dunia pasar modal buat yang baru buat yang masih yang udah cukup lama semoga semakin bijak semakin banyak ilmunya dan paham gimana yang namanya seluk-beluk dan dinamika di dunia pasar modal. Biar tujuan untungnya bisa tercapai dan gak boncos sehingga lagi-lagi bisa ditolak miskinnya. Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik Finance berikutnya di podcast Tolak Miskin Detik Kom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!